Dan pemirsa langsung kita ikuti sidang perdana kasus first travel yang digelar di Bekerjaan Negeri Depok, Jawa Barat. Sama dengan tadi, kita siapkan dulu ya. Kita tunjuk. Kita score dulu ya, nunggu pengacara ya. Terima kasih. Ini kita lanjutkan atau tunggu skor sampai pengacara-acara yang datang. Terdakwa. Nanti eksepsinya dikasih kesempatan. Silahkan duduk. Skor dicabut, sidang dilanjutkan. Jadi, pengacara tidak datang, pos bakum juga yang dari Perodeo belum datang. Kita akan lanjutkan persidangan sesuai persiduan dari terdakwa. Silahkan dibacakan surat dakwaannya. Mohon sekali lagi para pengunjung tenang. Perhatikan supaya persidangan tertib. Silahkan terima kasih. Terima kasih, Bapak Hakim yang mulia. Saya bacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Depok untuk keadilan. Surat dakwaan. Nomor register perkara PDM 226, garis miring Depok, garis miring 12, garis miring 2017. A, identitas terdakwa. Terdakwa 1, Andika Surahman. Tempat lahir, Bogor. Umur 31 tahun, jenis kelamin. Laki-laki, keluarga negaraan Indonesia. Tempat tinggal, Jalan Venesia Selatan, nomor 99, Sentul. Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA. Terdakwa 2, nama lengkap, Anissa Desvitasari Hasibuan. Tempat lahir, Jakarta. Umur 31 tahun, jenis kelamin. Perempuan, keluarga negaraan Indonesia. Tempat tinggal, Jalan Venesia Selatan, nomor 99, Sentul City, Bogor. Agama Islam, pekerjaan, Direktur PT First Travel Anugrah, Karya Wisata, pendidikan SMA. B, penahanan rutan oleh penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 29 Agustus 2017. Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan 8 Oktober 2017. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Oktober sampai dengan tanggal 7 November 2017. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak 8 November sampai dengan 7 Desember 2017. Oleh penuntut umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan 26 Desember 2017. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan 24 Februari 2018. Dakwaan pertama ke-1 bahwa terdakwa 1 Andika Surahman dan terdakwa 2 Anissa Desvistasari Hasibuan. Baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki yang dilakukan penuntutan secara tersendiri. Antara bulan Januari 2015 sampai dengan Mei 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara 2015 sampai dengan 2017 bertempat di kantor pusat gedung PT. First Anugerah Karya Wisata Jalan Radar Auri No. 1 Jimanggis Depok. Atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Depok. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran atau hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus hutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa satu dan terdakwa dua dengan cara sebagai berikut PT. First Anugerah Karya Wisata yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan First Travel bergerak di bidang usaha pariwisata dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan No. 14 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan notaris Yasman SHMKN dengan susunan pengurus antara lain terdakwa satu sebagai Direktur Utama, terdakwa dua sebagai Direktur. Namun, sejak tahun 2015, susunan pengurus First Anugerah Karya Wisata berubah menjadi sebagai berikut terdakwa satu sebagai Direktur Utama, terdakwa dua sebagai Direktur. Siti Nurhaida Hasibuan sebagai Komisaris Utama, Muammar Rizki Fadila Hasibuan sebagai Komisaris berdasarkan Akte No. 5 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dihadapan notaris Kurnia Jaya SHMKN bahwa terdakwa satu selaku Direktur Utama PT. First Anugerah Karya Wisata yang memimpin dan mengemedalikan seluruh jalannya perusahaan memiliki dan tanggung jawab yakni satu, membuat produk paket travel atau menentukan biaya perjalanan umroh dua, pembukuan dan penutupan pendaftaran paket tiga, mengawasi dan menerima laporan transaksi keuangan secara logistik sedangkan terdakwa dua memiliki tugas dan tanggung jawab yakni menjalin komunikasi dengan koordinator atau yang biasa disebut person in contact atau PIC dan Siti Nur Aida Hasibuan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Komisaris First Travel dan selaku Kepala Divisi Keuangan First Travel bahwa sejak tahun 2011 telah menyelenggarakan paket perjalanan umroh dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan satu tahun kemudian setelah biaya perjalanan dibayar lunas oleh para calon jemaah umroh sejak bulan Januari 2015 terdakwa satu dan terdakwa dua melalui First Travel menawarkan beberapa macam paket perjalanan umroh yaitu satu paket umroh promo 2017 dengan harga 14.300.000 rupiah per orang untuk perjalanan sembilan hari dengan fasilitas penginapan hotel bintang tiga dengan sistem pemberangkatan first in first out pemberangkatan dilaksanakan 1 tahun kemudian setelah pembayaran lunas sesuai dengan daftar urut pembayaran atas nama yang mendaftar duluan berangkat duluan paket umroh promo ini ditawarkan sejak bulan Januari 2015 untuk pemberangkatan bulan November 2016 sampai dengan Mei 2017 dua paket umroh reguler dengan 26 juta dengan harga 26.613.000 rupiah per orang dengan fasilitas penginapan hotel bintang 4 tiga paket milat ke-8 First Travel dengan harga 8.888.888 rupiah per orang empat paket VIP dengan harga 54.000.000 rupiah per orang dengan fasilitas penginapan hotel bintang 5 dan keberangkatan setiap saat setelah pembayaran dilunasi lima paket umroh promo 2018 dengan harga 15.000.000 rupiah per orang dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3 bahwa para terdakwa menyadari harga paket umroh promo 2017 sebesar 14.300.000 rupiah tidak cukup untuk membiayai paket perjalanan ibadah umroh seperti yang ditawarkan namun terdakwa satu dan terdakwa dua tetap menawarkan paket-paket umroh tersebut khususnya pada paket umroh promo 2017 kepada para calon jemaah sehingga berhasil mendapatkan calon jemaah yang telah membayar paket umroh promo 2017 tersebut dengan cara sejak tahun 2015 membuka cabang first travel di Medan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat Kuningan, Jakarta Selatan Jalan TB Sematupang, Jakarta Selatan Bandung, Sidoarjo, dan Bali dengan tugas memasarkan paket umroh promo menerima pendaftaran calon jemaah umroh di wilayahnya dan sekitarnya dengan operasional dikendalikan oleh terdakwa satu dari kantor pusat Jalan Radar Auri nomor satu Cimanggis Depok Provinsi Jawa Barat dua, terdakwa satu dan terdakwa dua membentuk jaringan pemasaran meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan cara merekrut agen yang disebut agen pemitraan yang tersebar di seluruh Indonesia yang jumlahnya sebanyak 1.173 orang dan diantaranya yang aktif sebanyak 835 orang tiga, merekrut para agen yang berasal dari para alumni jemaah umroh first travel dengan tujuan agar para agen tersebut dapat menceritakan pengalamannya menggunakan paket umroh promo dari first travel dan dari masyarakat umum dengan terlebih dahulu mengikuti seminar ke agenan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh para terdakwa sebagai unsur utama pemasaran paket umroh promo first travel bertugas mempromosikan menjual paket umroh first travel dan mendaftarkan calon jemaah umroh first travel di wilayah sekitar domisilisik domisilinya untuk menjadi agen harus membayar biaya pendaftaran sebesar 2.500.000 rupiah dan akan mendapatkan fee untuk setiap orang calon jemaah umroh yang mendaftar melalui agen kemitraan yang besarnya untuk paket promo umroh sebesar 200.000 rupiah per orang dan untuk paket regular umroh sebesar 500.000 rupiah per orang dan untuk paket VIP sebesar 900.000 rupiah per orang fee akan dibayarkan setelah jemaah pulang dari umroh agar pelaksanaan tugas para agen mencapai hasil yang maksimal terdakwa 1 menugaskan terdakwa 2 untuk mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas para agen 4. dalam seminar keagenan dan pelatihan untuk para agen terdakwa 1 dan terdakwa 2 secara bergantian menjelaskan menjelaskan tentang sekilas pandang terkait berdirinya post travel mulai dari 0 sampai dengan besar yaitu berkaitan dari tahun per tahun bisa memberangkatkan jemaah yang banyak sedangkan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki menyampaikan program berkaitan dengan fee atau bonus yang akan diterima oleh masing-masing agen bila berhasil memberangkatkan umroh 5. selain itu sejak tahun 2015 terdakwa 1 dan terdakwa 2 juga menjual franchise atau warah laba first travel ke beberapa perusahaan yakni di Joglo, Jakarta, Malang, dan Surabaya dengan membayar uang 1 miliar rupiah kepada PT First Anugerah Karya Wisata untuk itu pemegang franchise berhak merekrut calon jemaah first travel dengan menentukan sendiri biaya paket perjalanan umroh 6. terdakwa 1 dan terdakwa 2 membentuk koordinator yang bertugas mengkoordinir para staff kantor pusat yang melayani calon jemaah umroh yang mendaftar dan melakukan pembayaran langsung ke kantor pusat first travel untuk memimpin dan mengemedalikan pelaksanaan tugas para koordinator terdakwa 1 lalu menugaskan Siti Nurhaida Hasibuan alias Kiki 7. terdakwa 1 dan terdakwa 2 menawarkan paket perjalanan umroh melalui media sosial Facebook dengan konten dengan alamat www.facebook.com first travel dengan judul umroh promo 2017 serta membuat brosur-brosur promosi dengan desain bentuk warna dan tulisan yang menarik 8. menggunakan media promosi melalui publik figur antara lain dengan memberangkatkan artis Rini Fatimah Jailani alias Sah Rini menjalankan ibadah umroh dengan fasilitas VIP PES dengan imbal balik antara lain selama perjalanan Sah Rini menggunakan atribut first travel membuat vlog video dan foto memposting mempublikasikan minimal 2 kali sehari rangkaian kegiatan perjalanan Sah Rini sejak berangkat hingga pulang dengan menggunakan hashtag first travel sejak tahun 2017 menyelenggarakan umroh promo charter persawat yang diberangkatkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh first travel dengan tambahan biaya 2.500.000 rupiah dan umroh promo ramadhan diberangkatkan pada bulan ramadhan dengan penambahan biaya 1.800.000 rupiah sampai dengan 3.000.000 rupiah bahwa penawaran-penawaran yang dilakukan oleh terdakwa 1 terdakwa 2 dan Siti Nurhaida Hasibuan alias Kiki tersebut di atas berhasil memikat para calon jamaah umroh sehingga sejak Januari 2015 sampai bulan Juni 2017 melalui beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh kantor first travel kantor cabang para koordinator dan para agen terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil mendapatkan 93.295 orang calon jamaah umroh yang mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan dan dengan jumlah uang yang telah disetorkan melalui beberapa rekening atas nama first anugerah karyawisata pada beberapa bank yang dihimpun ke dalam rekening penampungan nomor rekening 157 000 323 9945 atas nama first travel anugerah karyawisata di bank mandiri sebesar 1.319.535.425.000 2.852 sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 jumlah jamaah umroh yang diberangkatkan first travel adalah sebanyak 29.985 orang yang terdiri dari jumlah ulangi jamaah umroh paket VIP sebanyak 16 orang jamaah umroh paket reguler sebanyak 1.296 orang jamaah paket promo sebanyak 28.673 orang sisanya sebanyak 63.310 orang calon jamaah umroh yang telah membayar lunas dan dengan jadwal pemberangkatan bulan November 2016 hingga Mei 2017 oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak diberangkatkan terdakwa 2 terdakwa 1 terdakwa 1 terdakwa 2 yang tahan terdakwa 2